Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Rab Al-Alamin وإلى حذرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير إبضغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين اللهم أغلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفته وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزق نجد باعه وأرنا الباطل باطلا وارزق نجد نابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانتتجعل الحسن إذا شئت سهلا آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب الساعلين يا سميع يا بصير Baik, insya Allah Kita hari ini akan belajar tentang proses evolusi Dan juga pola evolusi Dan sedikit tentang protozoa Karena protozoa kita bahas sedikit Karena dulu protozoa itu sempat masuk Kelompok zoologi Inverta Blata Kemudian untuk hari Jumat Mohon maaf, hari Jumat saya ternyata berhalang lagi Mohon maaf sekali Karena saya dapat tugas dari Bapak Rektor Untuk ke Pasuruan Jadi saya harus ada ajaran di Pasuruan Jadi mohon maaf, untuk Jumat maka acaranya Sudah saya siapkan Jadi saya berikan video yang kemarin tertunda Jadi video, nanti silakan teman-teman Melihat videonya, mungkin dari Sabtu atau Minggu Dan juga kuis, nanti kuisnya Di akhir video, jadi silakan teman-teman Nanti menjawab kuisnya Materinya adalah materi pertemuan Kita hari ini, dan juga materi yang ada Di video nanti Jadi kemudian nanti baru pekan depan kita akan bertemu lagi Semoga bisa bertemu di kelas Mohon maaf, karena baru kemarin saya mendapatkan Undangan dari Bapak Rektor Baik, untuk hari ini Maka kelompok yang bertugas sebagai notulis adalah Kelompok 7 dan kelompok 8 Dari kelompok yang ketiga Jadi nanti mohon notulannya dibagi Setelah menulis Jadi terlambat besok Mohon di-share notulannya Kepada rakan-rakan di kelas Melalui guru WhatsApp Supaya nanti teman-teman bisa mempelajari Notulannya yang teman-teman berikan Jadi silakan teman-teman yang lainnya bisa fokus Untuk mendengarkan Perkuliahan kita pada hari ini Kemudian Untuk berhati kan Kalau kita misalkan ketemu Sekarang ketemuan ketiga Eh ketemuan kedua Besok hari Jumat Karena tertunda Seharusnya ketemuan ketiga Pekan depan kita ketemuan keempat Sehingga deadline-nya Insta O masih tetap sama Delein makalahnya Maka silakan teman-teman yang masih Masih mengerjakan Untuk segera menyelesaikan makalahnya Hanya makalah Nanti powerpoint-nya bisa menyusul Menjelang presentasinya Mungkin pengecualainya untuk kelompok 1 Karena kelompok 1 presentasi pertama Maka makalah Dan juga slide-nya Bisa mulai dipersiapkan Baik materi kita pada hari ini Kita akan membelajar tentang Proses evolusi Dan pola evolusi Mengapa Karena kita mempelajari Tentang zoologi Invertebrata Atau zoologi Avertebrata Yang mana Pengelompokan Atau pengurutan Topik kita yang kita pelajari Saat ini nantinya Selama 1 semester ke depan Tidak tidak lepas dari Proses evolusi Maupun pola evolusi Mengapa kok disini Kita bahas Nanti pekan depan Adalah polifera Sorry Pertemuan berikutnya Di jumpa nanti Via youtube Polifera Karena memang polifera Dianggap relatif Lebih sederhana Dibandingkan Golongan Cacing-cacingan Dan golongan Cacing-cacingan pun Dianggap lebih sederhana Dibandingkan golongan Molusca Dan seterusnya Dan seterusnya Oleh karena itu nanti Kita mempelajari Zoologi Invertebrata Ini tidak lepas Daripada pembahasan Tentang evolusi Mengapa kok sampai Hewan-hewan Yang masuk golongan Polifera Atau golongan Filum Kualian terata Dan lain sebagainya Itu dimasukkan Dalam kelompok Zoologi Avertebrata Ya pertimbangannya Karena ditinjau Dari tingkat Struktur badannya Terlalu lebih sederhana Dibandingkan Hewan-hewan Tingkat atas Yaitu Vertebrata Kemudian Terkait Pratikum lapang Saya membuka Silahkan Kalau teman-teman Ingin pratikum lapang Di luar kampus Maka saya izinkan Cuma mohon Saya tunggu kepastiannya Paling lambat adalah Pekan depan Jadi hari Jumat Pekan depan Saya tunggu kepastiannya Jadi memang Kalau seandainya teman-teman Ingin pratikum lapang Di luar kampus Maka nanti bisa Kita Koordinasikan Yang pasti Pastinya teman-teman Kalau pratikum lapang Di luar kampus Pasti membutuhkan biaya Jadi silahkan nanti Disesuaikan dengan Kepampuannya Bila mana memang Di luar kampus Tidak memungkinkan Maka saya sangat fleksibel Kita bisa diadakan Di dalam kampus Bagaimana yang kita Pernah sebutkan Di pertemuan pertama Pekan lalu Itu terkait Pratikum lapang Nah selanjutnya kita Membahaskan materi inti Maka karena kita Sekarang mempelajari Tentang evolusi Maka Lebih afdol Kalau kita Membahas terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan Definisi Daripada evolusi Saya yakin teman-teman Sudah pernah sering Atau sering mendengar Tentang evolusi Dan saya pun juga yakin Teman-teman sudah sering Mempelajari tentang evolusi Tapi saya juga Sedikit yakin Bahwa ada diantara rekan-rekan Yang masih salah paham Dengan teori evolusi Apalagi di luar sana Di luar Di luar Di luar masyarakat sana Banyak sekali masyarakat awam Yang menjadi antipati Terhadap teori evolusi Padahal Belum tentu yang mereka yakin Itu benar Dalam konteks seperti ini Tidak Teori evolusi Dan teori Darwin Itu beda Teori Darwin Itu adalah Bagian daripada teori evolusi Jadi kalau diantara kita Ada yang tidak setuju Dengan teori Darwin Maka belum tentu Kita tidak setuju Dengan teori evolusi yang lainnya Itu nanti akan kita bahas Tapi sebelum itu Mari kita bahas Lebih dahulu Tentang definisi dari evolusi Supaya kita semuanya Bisa memahami Secara seragam Sehingga nanti ke depan Kalau kita menyebut Kata evolusi Maka insya Allah Teman-teman semuanya Kita semuanya Sudah sepakat bahwa Evolusi adalah bermakna Sebagaimana yang kita Perjari pada hari ini Jadi evolusi adalah Proses perubahan genetik Maupun non-genetik Jadi baik perubahan Apapun yang ada di tubuh kita Ataupun di tubuh hewan lain Ataupun di tubuh makhluk lain Yang meliputi perubahan genetik Yaitu perubahan yang melibatkan Perubahan di tingkat DNA Ataupun juga perubahan Di level non-genetik Semua itu Jika terjadi secara perlahan Dan dalam kurun waktu yang cukup panjang Maka bisa kita anggap sebagai evolusi Kalau kita ulangi lagi definisi ini Evolusi adalah proses perubahan Baik genetik maupun non-genetik Seiring waktu dalam populasi organisme Jadi seiring waktu tertentu Yang biasanya cukup panjang Karena kalau singkat Itu namanya adalah revolusi Jadi lawan kata evolusi adalah revolusi Yang mungkin teman-teman dulu pernah membaca Kedik kamu PSMP atau SMA Ada revolusi industri di Inggris Ada revolusi Pancis Kemudian juga kadang-kadang Kemerdekaan RI Juga disebut diawali dengan revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Jadi kalau revolusi itu identik dengan Singkat Periodenya singkat Mungkin puluhan tahun Atau mungkin kurang dari 100 tahun Jadi relatif singkat Dibandingkan dengan evolusi Yang jangkauannya Atau jangkauan Pembelajarannya itu Sampai bahkan ratusan tahun Bahkan jutaan tahun Bahkan miliaran tahun Yang kebelakang Oleh karena itu tidak heran Sampai detik ini Evolusi itu masih diakini sebagai teori Belum naik tingkat menjadi hukum Karena untuk hukum Itu pasti butuh proses yang lebih panjang Butuh bukti yang lebih kuat Dan butuh banyak sekali Banyak sekali pelengkap-pelengkap Yang untuk memastikan Untuk mendukung klaim Para ilmuwan di bidang evolusi Untuk bisa menaikkan tingkat teori evolusi Menjadi Menjadi hukum Karena teman-teman mungkin sudah pernah tahu Bahwa ada tiga tahapan Ada hipotesis Ada teori Contohnya teori evolusi Ada juga hukum Hipotesis itu adalah Pertanyaan-pertanyaan ilmiah Yang teman-teman lontarkan Jadi misalkan teman-teman Diam-diam melihat langit Kemudian teman-teman berpikir Oh kira-kira apa ya Yang membuat Langit itu warnanya biru Padahal kan langit kan luar angkasa Kok bisa warnanya biru Kalau teman-teman sudah berpikir seperti itu Sudah menanyakan pada dirinya Pertanyaan seperti itu Tapi teman-teman belum mencari buktinya Ataupun teman-teman sudah berusaha mencari buktinya Tapi teman-teman tidak berhasil menemukan bukti langsungnya Jadi bukti yang benar-benar bisa secara meyakinkan Menjawab pertanyaan teman-teman tadi Maka hipotesis teman-teman tadi Masih berada di tingkatan hipotesis Jadi teman-teman bertanya secara ilmiah Pada diri sendiri maupun pada orang lain Tapi teman-teman saat itu Belum mempunyai data sedikit pun Yang bisa menjawab pertanyaan itu Dan teman-teman pun sudah berusaha mencari Tapi juga belum menemukan data Ya intinya kalau belum ada datanya pendukung sama sekali Maka masih level hipotesis Jadi hipotesis itu berarti teman-teman belum punya data Jadi saya rala biar tadi Tapi kalau teman-teman nanti sudah berusaha mencari data Untuk menjawab pertanyaan teman-teman Kemudian teman-teman nanti menemukan sesuatu Dan penemuan sesuatu itu Sudah sedikit banyak menunjukkan jawabannya teman-teman Tapi jawabannya itu belum jawabannya langsung Atau jawabannya belum sangat meyakinkan Sehingga dianggap sebagai jawaban yang tidak langsung Nah dalam konteks ini Tadi pertanyaannya teman-teman Hipotesisnya teman-teman tadi Sudah bisa dijawab Dengan bukti-bukti yang teman-teman temukan Tapi temuannya belum secara langsung Atau buktinya belum menjawab langsung Maka tadi sudah bisa diangkat menjadi teori Lebih-lebih kalau nanti banyak orang di luar sana Yang mendukung temuan teman-teman Teman-teman menemukan sesuatu Sehingga teman-teman semakin yakin dengan temuannya Maka temuannya ini nanti bisa naik tingkat Dari yang awalnya hipotesis Tidak ada bukti Bisa menjadi teori Jadi teori itu sudah lebih kuat daripada hipotesis Mengapa? Karena teori sudah pasti didukung oleh bukti-bukti ilmiah Meskipun bukti-bukti ilmiah itu belum termasuk kategori bukti yang langsung Atau bukti yang sangat meyakinkan bisa mendukung klaim kita terhadap pertanyaan kita yang tadi Itu kalau teori Termasuk teori evolusi Jadi kalau ditanya Pak apakah teori evolusi itu sudah ada buktinya? Sudah ada Buktinya sudah ada Banyak sekali buktinya Tapi apakah bukti tadi sudah bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada Atau yang pernah dilontakkan oleh ilmuwan-ilmuwan evolusi Jawabannya adalah belum Belum secara langsung Belum kuat-kuat buktinya Ataupun kalau kuat Belum sangat kuat Faktanya apa? Faktanya hari ini Tanggal 13 September 2023 Teori evolusi yang kita belajari Masih berada di level teori Belum sampai naik tingkat menjadi hukum Kalau hukum Sebaliknya Kalau hukum sudah lebih kuat Karena apa? Karena hukum itu sudah dijamin Jadi ada hipotesis Ada bukti-bukti Ada data-data ilmiah yang mendukung Atau yang menjawab pertanyaan tadi Kemudian jawab Oh mohon maaf Masih ada ya Kita pending sebentar Baik Selesai Dan-dan-duanya Mari kita lanjutkan lagi Maka seperti yang tadi saya sebutkan Bahwa Teori evolusi saat ini Masih ditataran teori Karena bukti-bukti yang ada Belum bisa menukung Sepenuhnya Pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan Terkait teori evolusi Berbeda misalkan dengan hukum Ya Hukum Misalkan contoh hukum Yang memang sudah terkenal Yaitu hukum kekekalan energi Ya mungkin teman-teman pernah dengar Ketika belajar fisika dasar Atau ketika belajar fisika dulu Pernah ada Namanya hukum termodinamika Salah satu diantara hukum itu Ada yang menyatakan bahwa Bahwa energi itu Tidak bisa Dipusnahkan Tapi hanya bisa Diubah bentuknya Menjadi bentuk Bentuk Energi yang lain Ya Jadi kalau dalam konteks ini Statement tadi Itu sudah Sampai di level hukum Ya berarti hukum itu Sudah sangat kuat Karena bukti-bukti yang ditemukan Itu sudah sangat konkret Sudah sangat menjawab pertanyaan Atau sudah sangat mendukung Secara langsung Daripada Klaim-klaim yang diajukan Di bidang Termodinamika Ada juga hukum Yang lebih kuat lagi Daripada hukum Sekedar hukum tadi Termodinamika Yaitu hukum Absolut agama Jadi kalau sudah berbicara tentang hukum Hukum agama Maka sudah pasti Tidak bisa kita ganggu-ganggu lagi Segala sesuatu yang sudah ditentukan Haram oleh agama kita Maka sudah fix Final Bahwa itu haram Begitu pelayan halal Maka sudah fix Itu halal Jadi memang Tingkatannya sudah sangat tinggi Oleh karena itu Ketika nanti ada masyarakat awam Atau ada kita Yang seumpama Dihadapkan pada kondisi Dimana kita harus memilih Apakah kita memilih teori evolusi Ataukah memilih hukum agama Maka dengan mudah Kita harus memutuskan bahwa Teori hukum agama Adalah hukum yang harus kita menangkan Mengapa? Karena hukum agama Tingkatnya sudah sampai hukum Berarti sudah tingkatannya itu Kebenarannya absolut Apalagi kalau sudah Allah berfirman Rasulullah sudah bersabda Maka kepastiannya sudah tidak bisa Kita ganggu-ganggu lagi Nah oleh karena itu Terkait kontroversi evolusi Maka jawaban saya adalah Bagi nanti seandainya bertemu Dengan temuan-temuan Yang sedikit mengganjal Atau mengganggu Keyakinan kita Maka sudah pasti Kita harus memilih Yang kita yakini lebih kuat Yaitu tentang hukum agama Tapi Fakta di lapangan Banyak sekali terjadinya Miskonsepsi Atau kesalahpahaman Sehingga membuat orang Antipati dari evolusi Sebelum membaca lebih dalam Sudah menolak Dengan yang disebut sebagai Teori evolusi Yang mana itu juga Salah Karena banyak sekali Teori evolusi Yang sejalan dengan Ajaran agama Islam Nanti kita bahas Lebih dalam Lebih-lebih Fakta bahwa kita sekarang Belajar Zoologi A Bahwa kita nanti Belajar Tentang Organisme ini Itu mirip dengan Organisme lain Nah dengan kita tahu Kemiripan itu Kita itu bisa mendapatkan Manfaat yang luar biasa besar Sebagai contoh Misalkan Ada hewan Misalkan Anggaplah Ada hewan Dari bangsa Ubur-ubur Kita tahu bahwa Ubur-ubur sendiri itu banyak Seandainya teman-teman Nanti bisa menemukan Bahwa di satu ubur-ubur Itu ada sebuah Senyawa kimia Yang senyawa kimia Itu memiliki fungsi Yang menyehatkan Atau memiliki potensi Sebagai obat Maka bisa jadi Di ubur-ubur lain Yang masih satu kerabat Dengan ubur-ubur tadi Itu juga kemungkinan Akan ada senyawa yang sama Meskipun bisa jadi Dosisnya mungkin berbeda Tapi hanya Gara-gara kita tahu Bahwa mereka mirip Maka asumsi kita adalah Kalau di satu spesies itu Ada senyawa kimia Tentu yang kita inginkan Maka bisa jadi Di spesies kerabatnya Itu juga ada Senyawa kimia Yang juga kita harapkan Ini salah satu manfaat Yang bisa kita ambil Dari pengaplikasian Teori evolusi Jadi lagi-lagi Teori evolusi Tidak hanya Membahas tentang Manusia Berasal dari Makhluk hidup Yang lainnya Dari kera Bahkan dari tingkatan yang lebih bawah Jadi tidak Hanya itu saja Nanti kita bahas Lantas kemudian Karena proses evolusi itu Merupakan proses yang berjalan Dengan sangat lambat Dan sangat lama Sehingga Sejauh ini Para ilmuwan sudah berhasil Mengidentifikasi Ada beberapa proses Yang bisa Memfasilitasi Terjadinya evolusi Jadi proses evolusi itu Terjadi melalui beberapa Mekanisme yang utama Di antaranya adalah Tentang seleksi alam Yang kedua Adanya mutasi genetik Yang ketiga Adanya migrasi Yang keempat Adanya drift genetik Atau genetic drift Yang kelima Adanya rekomendasi genetik Mari kita bahas Persatu-persatu Terkait proses-proses Evolusi ini Yang pertama Insya Allah Semuanya juga Sudah sangat familiar Dengan istilah ini Yaitu istilah seleksi alam Atau bahasa Inggrisnya Natural selection Yang mana seleksi alam ini Merupakan mekanisme evolusi Dimana individu Dengan sifat-sifat yang lebih cocok Untuk lingkungannya Memiliki peluang lebih besar Untuk pertahanan hidup Dan berkembang biat Jadi Individu-individu Yang memiliki sifat-sifat Yang lebih cocok Atau yang mampu Beradaptasi dengan lingkungannya Itu memiliki peluang yang lebih besar Untuk bisa pertahanan hidup Dan berkembang biat Atau untuk sukses Di kehidupannya sehari-hari Contoh sekarang Contoh pertama Akan saya tunjukkan Seperti gambar yang ada Di sini kanan ini Ini merupakan gambar Simplifikasi dari Seleksi alam Jadi di sini ditunjukkan Bahwa ada Jerapah dengan leher yang panjang Yang mana berarti Dia bisa menjangkau Makanan yang meskipun Makanan itu letaknya tinggi Daun dandan yang letaknya tinggi Dia bisa jangkau Karena dia memiliki leher yang panjang Kemudian selain itu Juga ada jerapah Yang mana jerapah itu Memiliki leher yang pendek Dan juga ada jerapah Yang lebih pendek lagi Lehernya Jadi di lingkungan Suatu lingkungan Ada sebuah Ada tiga individu jerapah Yang mungkin mereka Mewakili golongannya Jadi ada jerapah berleher panjang Sekali Ada jerapah yang berleher sedang Ada jerapah yang berleher pendek Bila mana suatu saat Misalkan di daerah itu Tiba-tiba terjadi sebuah Wabah misalkan Sehingga rumput-rumput Yang biasanya mereka juga bisa makan Itu tiba-tiba menjadi mati semua Sehingga makanan yang ada di bawah Semua sudah hilang Sudah punah Sudah habis Tinggal tersisa makanan-makanan Yang ada di atas Maka lama-kelamaan Jerapah yang lehernya panjang Akan bisa bertahan hidup Dan bahkan berkembang biak Karena dia tidak ada kesulitan Untuk mendapatkan suplai makanannya Seperti ini Tapi jerapah-jerapah yang lehernya sedang Atau bahkan lehernya pendek Maka mereka akan kesulitan Mendapatkan makanan Sehingga jerapah yang tidak bisa beradaptasi Maka lama-lama mereka pun akan mati Karena kekurangan makanan Jadi dalam konteks ini Jerapah yang berdaya panjang inilah Merupakan jerapah Yang memiliki sifat-sifat Yang lebih cocok untuk lingkungannya Yaitu lingkungan seperti ini Sehingga dia memiliki peluang yang lebih besar Untuk bertahan hidup dan kembian Jadi dalam konteks ini Seolah-olah alam itu menyeleksi Bahwa hanya jerapah Yang bisa makan Dari tempat yang tinggi Seperti ini Itulah yang bisa bertahan hidup Sedangkan yang lainnya Maka akan tersingkir Atau bahkan akan mati Atau mungkin nanti lama-lama akan punah Ya jadi seolah-olah alam menyeleksi Maka disebut sebagai teori seleksi alam Kemudian Sifat-sifat yang memberikan keunggulan adaptif Akan diwariskan ke nasi berikutnya Sementara sifat-sifat yang kurang cocok Mungkin akan berkurang dalam hal frekuensi Jadi kalau misalkan tadi Jerapah yang besar Yang tinggi ini bisa makan dengan tenang Yang pendek tidak bisa makan Yang pendek juga tidak bisa makan Sehingga nanti lama-lama Yang pendek dan menengah ini akan mati Sehingga yang bisa bertahan hidup Adalah yang berleher panjang Sehingga nanti siapa yang bisa punya anak Ya pasti jerapah yang berleher panjang Sehingga nanti suatu saat Selama-lama anggap 10 tahun lagi 20 tahun lagi di tempat itu Bisa jadi hanya ada jerapah-jerapah berleher panjang Mengapa? Karena jerapah-jerapah yang berleher sedang Atau berleher pendek sudah mati Sehingga tidak bisa atau tidak sempat Untuk berkembang Jadi itulah konsep daripada seleksi alam Atau sebaliknya Tidak perlu berleher panjang Tapi bisa jadi Tiba-tiba somehow tahu caranya Dia bisa mencari 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 Pijakan Dia bisa menemukan pijakan Misalkan Kemudian dengan itu Dia bisa makan Bisa menjangkau Tempat-tempat yang tinggi Dan cara Cara mencari pijakan itu Dia ajarkan Pakai insting Karena hewan itu punya insting Dia ajarkan ke anak turunnya Maka kendatipun dia lehernya pendek Maka dia tetap bisa bertahan hidup Dia tetap bisa berkembang biak Maka nanti turunannya pun Maka bisa jadi Tetap akan ada turunan dari Jerapah yang berlahar pendek Jadi Sikap adaptasi yang semacam ini Juga bisa diturunkan ke anak turunnya Oleh karena itu Intinya apa? Intinya segala sesuatu Siapapun individu Yang bisa menyesuaikan Dengan lingkungan sekitarnya Maka mereka itulah Yang akan bertahan hidup Dan juga akan berkembang biak Karena kan intinya kita hidup Itu sebenarnya adalah Untuk mempertahankan Apa ya? Jenis kita Kita manusia Maka tujuan Goal terakhir kita adalah Tujuan kita adalah berkembang biak Supaya nanti manusianya tetap ada Supaya nanti tetap banyak Pejuang-pejuang Islamnya Supaya nanti di akhir zaman Rasulullah bangga Bahwa Rasulullah punya banyak umat Yang umatnya cinta dengan Islam Jadi memang inti terbesar Daripada hidup kita Tidak adalah berkembang biak Ya sambil mengisi waktu Kita bisa Iji dengan hal-hal lain Yang berbebaat Seperti belajar Dan sebagainya Ini adalah Teori seleksi alam Kemudian contoh lain Contoh lainnya adalah Semacam ini Kita tahu bahwa Salah satu Perbedaan antara beberapa orang Dan orang lainnya Adalah warna kulit Kita bahas warna kulit Bukan dalam konteks Rasis Tapi untuk ilmu pengetahuan Jadi Ditinjau dari warna kulitnya Diyakini Bahkan dibuktikan Dalam beberapa pengetahuan ilmiah Bahwa Kulit yang berwarna agak gelap Itu relatif Lebih tahan Terhadap Pengaruh buruk Daripada sinar UV Kita tahu Bahwa kita hidup Di sekitar Garis ekwator Yang mana Garis ekwator ini Merupakan garis Imajiner Berarti garisnya itu Sebenarnya tidak ada Cuma kira-kira saja Yang mana di daerah inilah Yang merupakan Perjalanan dari matahari Sehingga Kalau tempat ini Merupakan rutin Di daerah matahari Berarti jarak Daerah-daerah yang ada Di sekitar ekwator ini Merupakan jarak Terdekat Dengan matahari itu sendiri Sudah jaraknya dekat Maka otomatis Intensitas jaya materi Yang diterima oleh Orang-orang yang tinggal Di daerah ekwator Juga relatif Paling tinggi Maka Maha besara Allah Sudah menganugerahkan Kulit kepada Penduduk Indonesia Itu relatif Adalah sekitar Coklat yang muda Sampai yang agak gelap Jadi memang Sudah didesain Mengapakah kulit kita Tidak seperti Seputih Misalkan kulitnya Orang-orang yang Misalkan dari golongan Jari Jepang Dan lain sebagainya Ya karena memang Kita tinggalnya di daerah yang Ekuator Daerah yang memang Paham panas Tahan yang panas Daerah yang panas sekali Sehingga dengan Dengan profil kulit kita Yang agak coklat Ya Mungkin agak kuning Tapi kemudian juga Sampai ke arah coklat Itu merupakan Rezeki dari Allah Supaya apa? Supaya kulit kita Menjadi tahan Terhadap Sinar matahari Yang luar biasa Tinggi intensitasnya Di daerah ekwator ini Jadi beruntung Berbeda dengan Mereka-mereka yang tinggalnya Jauh dari Ekuator Yang mana di sana Meskipun matahari itu Satu hari 24 jam Itu bisa bersinar Selama 20 jam Atau bersinar selama 18 jam Seperti saya Ketika tinggal di Jerman Di sana itu pernah Ada suatu masa Ketika Ketika summer gitu ya Maka durasi Waktu siangnya itu Sangat panjang Bahkan sampai Dan bulan malam Itu masih Matahari masih ada Tapi meskipun seperti itu Meskipun matahari Bersinar panjang Ya durasinya Tapi intensitas cahaya Mataharinya Kecil Jauh lebih kecil Dibandingkan intensitas cahaya Yang kita terima Selama 12 jam Di daerah Ekuator Nah sehingga Karena di sana Intensitasnya kecil Sehingga mereka perlu Menangkap banyak vitamin D Dari matahari Maka Kulitnya mereka Oleh Allah Dikirtakan Berwarna yang relatif Lebih cerah Untuk apa Supaya bisa menangkap Lebih banyak vitamin D Dari matahari Toh matahari di sana Tidak terlalu berbahaya Karena apa Karena intensitasnya Tidak setinggi Yang ada di Ekuator Di Ekuator UV-nya berbahaya Tapi beruntung Kita diberi kulit Yang bisa Tahan terhadap Terangan UV Itu sendiri Jadi Selain lagi Alhamdulillah Itu juga merupakan Contoh seleksi alam Bahwa kita Karena kita tinggal Di tempat yang semacam ini Maka kita Menyesuaikan diri Dengan warna kulit Yang sedikit Lebih gelap Dibandingkan mereka-mereka Yang tinggalnya jauh Dari garis Ekuator Nah kemudian Proses yang kedua Yang juga Menyebabkan Yang bisa menyebabkan Terjadinya Evolusi Yang mana Kok bisa ada hewan Yang nanti Masuk kategori Borifera Kok bisa ada hewan lain Yang masuk kategori Soal yang terata Kok ada hewan lain Yang masuk kategori Hewan-hewan lainnya Misalkan Platyhelminthes Atau Molusca Atau Andropoda Kok bisa ada beda-beda Semacam itu Jadi Para ilmuwan Meyakini bahwasannya Kok bisa muncul Banyak spesies yang berbeda Itu karena Dulu ada spesies Induk Spesies Ancestor Yang mengalami Mutasi genetik Ya Baik itu berupa Delesi Baik itu berupa Bakitati Baik itu berupa Substitusi Yang mana Semua itu Terakumulasi Selama waktu yang lama Dalam jumlah yang banyak Frekuensinya Maka nanti kemudian Muncul Istilahnya adalah Spesies baru Atau yang nanti Akan ada pembahasan Tentang spesies Ya Tapi Intinya Keberadaan mutasi genetik Jadi ketika ada Gangguan tertentu dari luar Misalkan tadi Kita misalkan berjemur Di matahari terik Terik matahari yang sangat tinggi Kita berjemur Maka selama itu Sebenarnya tubuh kita Terutama bagian kulit Itu banyak Sel-sel yang masih Ya Karena tidak kuat Menerima Menerima cahaya dari matahari Tapi kita tidak terasa Karena memang kulit kita Ukurannya sangat kecil Sehingga mereka mati Satu Dua Tiga Kita tidak terasa Tapi kalau yang mati Langsung banyak Baru nanti akan terasa Tapi ketika kita Ketika matahari Pada haknya Banyak sel-sel kita Yang mati Ataupun Kalaupun tidak mati Itu terjadi Mutasi-mutasi genetik Karena Radiasi daripada Sebenarnya UV Tapi Karena kita Tidak merasa Ya kita tidak tahu Tapi fakta di lapangan Terjadi mutasi genetik Setiap hari mungkin Bisa terjadi mutasi Kita makan Bisa saja Di sel kita Ada yang mengalami mutasi Kita kemudian merokok Atau kita sedang duduk Di mikrolit Kita terkena asap rokok Orang lain Jadi gara-gara asap rokok itu Kita mengalami mutasi Yang mana karena Ukurannya sangat kecil Kita tidak merasakan Efek daripada mutasi itu Tapi kalau mutasi itu Nanti bertambah satu mutasi lainnya Bertambah lagi mutasi lagi Terjadi mutasi lagi Terus sampai Terakumulasi banyak sekali Maka lama-lama Diyakini Terjadi akan menyebabkan Terjadinya evolusi Yang sangat signifikan Inilah juga yang dipercaya Oleh banyak orang Saat Yang mendalami bidang Evolusi Nah Mutasi adalah sumber Variasi genetik Yang akan menyebabkan Perubahan Dalam sifat-sifat Erganisme Selesai alam Dapat bertindak Pada mutasi ini Ya Jadi termasuk tadi Termasuk seandainya Lingkungan alam Kita itu berubah Misalkan yang dulunya panas Tiba-tiba menjadi sangat dingin Maka pasti tubuh kita Akan merespon Tubuh kita yang biasanya Terbiasa dengan panas Kok tiba-tiba dingin Maka tubuh kita pun Juga akan merespon Responnya Salah satunya adalah Dengan mengalami mutasi Jadi mutasi Jadi Jadi Karena panas Berubah menjadi dingin Maka Perubahan itu tadi Bisa mensimulus tubuh kita Sehingga mengalami mutasi Terjadinya mutasi Yang mana dengan mutasi tertentu Bisa jadi kita nanti Menjadi eksis Atau survive Tapi bisa jadi orang lain Mengalami mutasi yang berbeda Justru sebaliknya Mereka menjadi tidak Survive Jadi Mutasi itu sangat Random Terjadinya Bisa jadi menguntungkan Bisa jadi tidak menguntungkan Tapi kalau faktor bahwa Seseorang atau individu itu Bisa bertahan hidup Maka bisa jadi Evolusi itu Maaf Atau mutasi genetik itu Menguntungkan Bagi individu yang Bersangkutan Intinya Mutasi genetik Diakini Merupakan salah satu proses Yang bisa menyebabkan Terjadinya evolusi Terutama Bila mana mutasi genetik itu Terjadi secara terus menurus Sehingga nanti Terlalu akumulasi Dalam jumlah yang sangat besar Dan efeknya pun Bisa sangat signifikan Seperti itu Ini mutasi Nanti teman-teman silahkan Kalau ada pertanyaan Bisa langsung ditanyakan Langsung diteruskan saja Kemudian proses lain Yang juga bisa menyebabkan Terjadinya evolusi Kok bisa sih Ada hewan Yang sebesar Sapi Kok di sisi lain Ada hewan Yang sekecil Sacing Kok ada sih hewan Yang sekecil semut Di sisi lain Ada hewan Yang bisa terbang Seperti tawon Semua itu Kalau oleh ilmu-ilmu terdahulu Dipikirkan Kira-kira Kenapa kok ada perbedaan Kira-kira Kenapa kok ada Variasi semacam ini Sehingga salah satu jawabannya adalah Wah mungkin Karena ada migrasi Ada beberapa spesies Hewan Terutama burung Itu yang memiliki Kemampuan untuk bermigrasi Atau memiliki hobi Untuk migrasi Jadi kalau musim tertentu Dia bermigrasi ke tempat lain Biasanya kalau musim dingin Dia akan bermigrasi Terbang sangat jauh Menuju tempat yang agak hangat Nanti kalau sudah Musim dinginnya hilang Dia balik lagi ke tempat semula Sebagai contoh disini Sebelum itu Migrasi atau dispersi Adalah pergerakan individu Atau populasi organisme Dari satu lokasi Ke lokasi Yang lain Tidak hanya terjadi pada burung Tapi juga banyak terjadi Pada hewan-hewan yang lain Termasuk hewan-hewan darat Dan migrasi ini memiliki Pola yang unik Yang bisa jadi Selama terjadi migrasi Inilah Burung-burung ini Atau hewan-hewan ini Berinteraksi dengan hewan lain Ya Atau hewan-hewan lain Sisi jenis Ya Misalkan burung ini Dengan burung lain Yang tinggalnya di tempat yang dia lewati Ya Sehingga terjadi perkawinan silang Antara burung yang migrasi Dengan burung yang menetap Di tempatnya Sehingga terjadilah Transfer atau pertukaran genetik Materi genetik Sehingga nanti Anak turunnya pun Merupakan anak turun yang memiliki Rekomendasi yang baru Yang mana berasal dari Tempat jauh Karena dia bermigrasi Lewat Sehingga terjadilah Proses perkembangan biakan Yang menghasilkan Genetik pool yang baru Atau kolam genetik yang baru Apa itu genetik pool Nanti insya Allah kita bahas Ketika teman-teman Nanti semester 5 Dimana dari evolusi Ya Nah ini jawabannya Migrasi dapat membawa Variasi genetik Dari satu populasi Ke evolusi lain Oleh karena itu Anggapannya Kalau seorang individu Atau seekor burung Itu terbang Aslinya dia tinggal di Kanada Seperti ini Kemudian dia akan Bemigrasi menuju Daerah Afrika Ya Selama di Maka dia sebenarnya Dia itu kan Di tubuhnya Itu menyimpan Materi-materi genetik Yang khas Di daerah ini Di sisi yang sama Hewan-hewan Burung-burung yang tinggal Di tempat ini Juga memiliki materi genetik Yang khas Dengan penduduk Di daerah Jika dia bermigrasi Ke arah sini Dan kawin dengan Hewan atau burung Di sini Maka terjadi Pergabungan Antara materi genetik Dari Kanada Dan materi genetik Dari Afrika Oleh karena itu Disebutkan di sini Bahwa migrasi Dapat membawa Variasi genetik Dari satu populasi Ke populasi yang lain Dan ini dapat Memengaruhi Truktur genetik populasi Dan hal itulah Yang terjadi Kemudian Bahkan di sini Bisa kita lihat Bahwa burung yang sama Yang sama-sama Tinggal di Kanada Ternyata untuk Bermigrasinya Ketempat yang juga Relatif berdekatan Tapi mereka memiliki Rute yang berbeda jauh Burung yang ini Mencapai Afrika Dengan cara Melewati jalur Pemalui lautan Atlantik Utara Sedangkan burung yang ini Sama Tapi dia memilih Untuk berputar sangat jauh Melewati Rusia Kemudian melewati Gazadan Iran Lalu di Arabia Sampai mencapai Daerah di sekitaran Kayaknya Jadi dia memiliki Rute yang semakin jauh Bisa jadi Peluang dia Untuk bisa berinteraksi Dengan burung-burung Yang ada di jalur ini Jauh lebih tinggi Daripada burung ini Karena burung ini Kebanyakan melewati Lautan Sedangkan burung ini Banyak melewati Jaratan Jadi Variasi semacam inilah Yang menyebabkan Terjadinya Evolusi Ini lagi-lagi Ini teori Yang Yang ada butuhnya Hingga saat ini Kemudian Proses lain Yang juga bisa Menghasilkan Atau menyebabkan Terjadinya evolusi Adalah Drift Genetic Atau Genetic Drift Apa itu Drift Genetic Adalah Perubahan Frekuensi Alel Jadi Alel itu Seperti Gen Gambangannya Gambangannya adalah Sekelompok Gen Jadi frekuensi Alel Dalam populasi Yang disebabkan oleh Kejadian yang acak Biasanya terjadi Dalam populasi yang kecil Anggar seperti ini Anggar seperti ini Di sini adalah Ada sekelompok Suku Yang tinggalnya Di tempat yang terpencil Dimana jumlahnya adalah Sekitar 15 orang Jadi di suku itu Ada sekitar 15 penduduk Atau ada Terdiri dari 15 manusia Di suku tersebut Yang sangat terpencil Kemudian Terjadi kawin silang Di antara penduduk itu Misalkan perempuan Dengan laki-lakinya Terjadi kawin silang Sehingga yang awalnya tadi Pemilik Gen Yang kuning ini Ada alel yang warna kuning Ada alel yang warna coklat Ada alel yang warna hijau Anggaplah ini adalah Alel yang mengkode Warna mata Jadi ada 5 orang Warga Di suku tersebut Yang memiliki mata Berwarna kuning Ada 5 orang Di antara mereka Yang memiliki mata Berwarna coklat Dan ada 5 lainnya Memiliki warna Ini hijau Kalau tidak salah ya Jadi warnanya hijau Saya mohon maaf Karena tidak silau di sini Di awal-awal Ada 15 orang Yang menjadi Menduduki Sebuah daerah Terpencil Itu generasi pertama Kemudian Mereka terjadi Kawin silang Di antara mereka Sehingga di generasi Di generasi kedua Jumlah alelnya Menjadi berubah Yang tadinya Pemilik mata Berwarna kuning Itu ada jumlahnya Adalah 5 Di generasi keduanya Menjadi 7 Jadi bertambah 2 Di sisi lain Pemilik mata Berwarna coklat Itu yang awalnya 5 Menjadi 3 Karena di sini Kita berbicara Tentang adanya Pergeseran Atau perubahan Frekuensi alel Jadi yang tadi Frekuensinya 5 Di sini menjadi 7 Yang tadinya 5 Di sini coklat Menjadi 3 Dan yang hijau Tetap sama-sama 5 Jadi sudah terjadi Perubahan frekuensi alel Pada pemilik mata Berwarna kuning Dan pemilik mata Berwarna coklat Kemudian nanti Terjadi Pindah keturunan Jadi Terjadi Perkawinan Sehingga punya anak Sehingga anaknya dianggap Sebagai generasi ketiga Lagi-lagi terjadi Perubahan frekuensi alel Yang tadinya Kuning Pemilik mata kuning Berjumlah 7 Di periode ketiga Di generasi ketiga Masih memiliki Berjumlah 7 Tetapi Pada pemilik mata coklat Yang tadinya Berjumlah 3 Di generasi kedua Sekarang sudah menjadi 4 Jadi sudah terjadi Perubahan frekuensi lagi Yang kuning tetap Pemilik mata coklat Berubah menjadi 4 Di saat yang sama Pemilik mata hijau Pun juga berkurang 1 Jadi terjadi Perubahan frekuensi alel Dalam sebuah populasi kecil Inilah yang disebut Sebagai genetic drift Dan terjadinya itu Karena terjadi secara random Beda dengan tadi Seleksi alam Seleksi alam itu Dianggap Diakini Dipengaruhi oleh lingkungan Jadi seolah-olah Lingkungan itu Alamnya menyeleksi Tapi kalau genetic drift Itu terjadinya secara random Karena terjadinya Ya secara Karena kita Terjadi Pertukaran materi genetik Sehingga frekuensi alel Yang muncul di generasi Itu bisa menjadi Berbeda Jadi genetic drift Merupakan mekanisme evolusi Yang berbeda dari seleksi alam Karena tidak berkaitan Dengan keunggulan adaptif Sebaliknya Perubahan genetik Terjadi karena kebetulan Jadi disini Tidak Tidak ditonjolkan Pengaruh dari alamnya Meskipun Pasti alam itu Berpengaruh Tapi disini Unsur alamnya itu Tidak dikejepankan Beda dengan seleksi alam tadi Seolah-olah alam itu Yang menyeleksi Tapi disini Terjadi secara random saja Itu perbedaan antara Genetic drift Dengan Dengan tadi apa namanya Seleksi alam Yang terakhir Ini yang paling dialami Oleh kita semuanya Jadi ada rekomendasi genetik Jadi ada pengombinasian ulang Materi genetik kita Karena apa? Karena kita saat ini Memiliki materi genetik Yang berasal dari Separuh milik ayah Separuh milik ibu kita Jadi ayah dan ibu kita Mengalami Rekombinasi genetik Sehingga yang turun ke kita Merupakan kombinasi Dari milik mereka berdua Sehingga tidak heran Bila mana anak Itu selalu memiliki sifat Sebagian dari orang tua Laki-laki Sebagian dari orang tua Perempuan Atau dari ibunya Karena terjadinya Proses rekomendasi genetik Yang semacam ini Sebagai contoh Kita lihat disini Sebenarnya ini Ada dua kromosum Ini memiliki oleh sel satu Dan ini adalah sel yang lain Juga memiliki kromosum Dua yang semacam ini Maka bila mana terjadi Rekombinasi genetik Maka akan Terjadi Kromosum baru Semacam ini Atau individu baru Dengan kromosum Semacam ini Jadi Kromosum yang berwarna ini Ada sisipan warna birunya Sedangkan yang biru Ada sisipan warna Orin Atau coklat ini Jadi seperti itu Jadi terjadi Pertukaran materi genetik Yang mana kemudian Akibatnya adalah Akibatnya nanti Individu baru Individu barunya Memiliki sifat Rekombinasi Yaitu gabungan Dari si ayah Maupun dari si ibu Atau dalam konteks ini Dari sel satu Dengan sel yang kedua Jadi ini merupakan Proses rekomendasi Yang terjadi Selama proses reproduksi seksual Dan menghasilkan Variasi genetik Yang penting Dalam evolusi Jadi Ini merupakan Proses terakhir Atau proses utama Yang terakhir Yang bisa Diakini Ilmuwan-ilmuwan Di bidang evolusi Yang bisa Menyebabkan Terjadinya evolusi Yang saat ini Diakini Kata-kata temuan Semacam ini Bisa jadi Kenapa Kok bisa ada Porifera Kenapa Kok bisa ada Soal yang terata Kenapa kok bisa ada Moluska Antropoda Serangga Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Jadi inilah Yang menjadi dasar Mengapa kok Makhluk hidup Di muka bumi ini Bervariasi Ini versinya Teori evolusi Yang sisi satunya Nanti akan ada Teori evolusi Sisi lainnya Yang mengatakan bahwa Sejak awal Hewan itu Ya sudah ada banyak jenisnya Dan kemudian Hewan-hewan ini Terus berevolusi Tapi evolusinya itu Menyamping Jadi tidak mungkin Mereka berubah Menjadi spesies lainnya Jadi nanti ada juga Teori evolusi yang semacam itu Nanti kita bahas di akhir Kemudian disini Kita akan membahas Yang tadi sudah saya sampaikan Cuma saat ini Mari kita bahas secara Lebih pelan-pelan Dan lebih jelas Jadi seperti teman-teman Lihat Bapak Darwin Yang mana seringkali Dianggap sebagai Bapak evolusi Internasional Tapi saat ini Di chapter ini Kita akan membahas Tentang apa itu evolusi Tadi sudah kita bahas Kemudian juga Apa itu teori evolusi Dan juga apa Teori evolusi Darwin Apakah tiga-tiganya ini sama Atau berbeda Mari kita bahas Bersama-sama Karena banyak sekali orang Di luar sana Terutama kolongan awam Yang di luar kampus Itu yang banyak Yang salah paham Tentang teori evolusi Mereka pukul rata Bahwa teori evolusi itu Ya teori evolusi Darwin Yang maksudkan manusia itu Dari monyet Dari manusia itu Dari gorila Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kemudian mari kita jawab Satu persatu Jadi evolusi itu perubahan Yang perubahan tadi Baik perubahan genetik Maupun non-genetik Yang terjadi secara perlahan Dalam kurun waktu yang lama Terjadi pada populasi Tertentu Kemudian ada yang diturunkan Ada yang tidak Itu evolusi Nah kalau teori evolusi Itu merupakan cabang ilmu Yang berusaha menjelaskan evolusi Dari kecamatan keilmuan Jadi beberapa orang ilmuwan Yang ingin memuktikan Atau ingin belajar tentang evolusi Maka mereka kemudian meneliti evolusi Pasus evolusi di alam sekitar mereka Kemudian mereka bukukan Mereka tulis Mereka publikasikan Sehingga terbentuklah teori evolusi Jadi teori evolusi itu merupakan Sebuah upaya Atau sebuah cabang keilmuan Yang berusaha untuk menjelaskan Fenomena evolusi yang terjadi Di alam yang sebenarnya Tapi membuktikannya secara ilmiah Oleh karena itu disini disebut Dari kacamata keilmuan Atau dari kacamata ilmiah Karena yang ketiga Teori Darwin itu sendiri Adalah salah satu Di antara sekian banyak teori evolusi Yang ada hingga saat ini Jadi teori Darwin Itu bukan satu-satunya teori evolusi Tapi selain Darwin Ada banyak sekali teori evolusi yang lain Jadi kalau ada orang yang tidak setuju Dengan teori evolusi Darwin Maka belum tentu orang itu Tidak setuju dengan teori evolusi yang lainnya Sebaliknya Kalau ada orang Yang setuju dengan teori evolusi yang lain Belum tentu dia juga tidak setuju Dengan teori Darwin Jadi masing-masing Bisa dijelaskan perbedaannya Jadi antara Apa itu evolusi Apa itu teori evolusi Dan apa itu teori evolusi Darwin Buktinya apa Buktinya bahwa teori evolusi itu Bukan teori yang diawali oleh Darwin Bukan Karena jauh sebelum Darwin itu ada Sebelum Darwin lahir Sudah banyak ilmuwan-ilmuwan Terkenal di dunia ini Yang sudah membahas tentang teori evolusi Atau terkait konsep teori evolusi Lepas lantas kenapa Darwin itu Sering kali dianggap sebagai Tokoh evolusi dunia Ya lagi-lagi Karena memang Darwin itu pengaruhnya sangat luas Ya pengaruhnya sangat luas Karena dia rajin menulis Rajin publikasi Dan rajin membentuk forum Sehingga memang dia dianggap Sebagai sosok yang paling berpengaruh Di bidang evolusi Meskipun padahal Lagi-lagi Selain Darwin Ada banyak sekali ilmuwan di luar sana Yang juga mengembangkan Teori evolusi Ada beberapa diantara mereka Yang setuju dengan teori evolusi Darwin Tapi juga tidak sedikit Yang tidak setuju Dengan teori Darwin Dua-duanya sama-sama Bernaung di bawah Payung teori evolusi Tapi pola pikir mereka Pola pandang mereka Dan teori yang mereka rumuskan Itu berbeda Antara satu dengan yang lainnya Sampai disini Jelas Apa itu teori evolusi Apa itu evolusi Dan apa itu teori evolusi Darwin Jadi seperti itu Buktinya bahwa ada ilmuwan lain Yang juga sudah jauh-jauh hari Mengembangkan konsep teori evolusi Adalah apa? Disini ada contoh Misalkan adalah Aristoteles Kita tahu beliau seorang filosof Dari Yunani Kuno Berarti sudah sangat lama Disini dituliskan bahwa beliau hidup Sejak tahun 384 Sebelum Masehi Hingga 322 tahun sebelum Masehi Jadi masih sebelum Masehi Berarti sudah sangat jauh usianya Jaraknya dengan Darwin Sangat jauh Mencapai 2000 tahun Bahkan mungkin Karena Darwin kan kurang lebih 1800 Ditambah 300 Sudah hampir 2100 Jadi sudah hampir 2200an tahun Jarak antara Darwin dengan Aristoteles Dan jauh sebelum Darwin ada Aristoteles sudah pernah mengatakan Atau menyampaikan pendapatnya Tentang yang disebut sebagai Skala Naturing Jadi saat itu Aristoteles menyampaikan bahwa Di dunia ini Itu ada sebuah tenaga Atau sebuah kekuatan yang supernatural Yang luar biasa Yang tenaga supernatural inilah Yang mendorong Atau yang memfasilitasi Atau yang mengarahkan terjadinya Evolusi Dari makhluk hidup yang tingkatnya sederhana Atau bahkan dari makhluk non-hidup Jadi benda mati Kemudian dia Berevolusi menjadi makhluk hidup yang sederhana Terus berevolusi lagi Menjadi yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi sampai nanti ke manusia Jadi zaman itu Aristoteles sudah menyatakan Hal yang semacam itu Ditambah lagi Dia mengatakan bahwa Meskipun ada banyak tingkatan makhluk hidup Tapi manusia Sudah menempati posisi yang paling tinggi Jadi diatasnya manusia Sudah tidak ada lagi makhluk Yang lebih tinggi terjadinya Dibandingkan manusia Jadi zaman itu 384 sebelum masehi Sampai 322 sebelum masehi Sudah ada ilmuwan Yang menyampaikan pendapatnya Tentang teori evolusi Jauh dari Jauh lebih awal daripada teori Darwin Selain itu Bahkan kakeknya Darwin sendiri Itu juga merupakan ilmuwan Di bidang evolusi Yang mana dia juga merumuskan Teori evolusi tertentu Jika tidak salah Dia menyatakan bahwa makhluk hidup itu Tidak berubah Jadi beliau meyakini bahwa makhluk hidup itu Tidak berubah Tetap Dan awalnya Darwin pun menyebabkan hal itu Jadi kakeknya mengatakan seperti itu Awalnya Darwin juga setuju Tapi lama-lama Darwin juga memiliki temuan baru Sehingga dia berubah yang awalnya setuju Bahwasannya makhluk hidup itu tidak berubah Berubah menjadi makhluk hidup itu Bisa berubah Atau makhluk hidup itu Mudah berubah Atau makhluk hidup itu Terus berubah Jadi itulah perubahan Daripada ilmu dari Darwin itu sendiri Selain itu juga ada ilmuwan lain Yang juga sangat terkenal Insya Allah teman-teman juga pernah dengar nama ini Yaitu Yan Baptiste Lamort Jadi ilmuwan yang sangat terkenal Yang Insya Allah sudah seringkali kita dengar Dan dia pun juga merumuskan Teori Evolusi Jadi seperti mana Darwin Beliau pun juga memiliki Beberapa Pendapat tentang teori Tentang evolusi Tidak terjadi dari barat Dari kalangan muslim Juga ada seorang ilmuwan Yang namanya adalah Ibn Maskawih Atau nama aslinya adalah Abu Ali Bin Ahmad bin Muhammad Yaakub bin Maskawih Yang mana beliau hidupnya juga berada Sekitaran tahun 1941 Masei Yang mana berarti jauh sekali Lebih awal daripada Darwin Lagi-lagi Darwin Sekitar hidupnya adalah Periodenya sekitar 1800 Sampai 1900 Dan ilmuwan ini Ibn Maskawih Itu hidupnya Sejak tahun Atau berkisar diantara Tahun 1941 Masei Dan dia pun juga Mencetuskan teori evolusi Sehingga Hal ini membuktikan bahwasannya Teori evolusi itu Bukan teori yang pertama kali Dikembangkan oleh Darwin Tidak Karena kakinya sendiri juga Sudah mengembangkan Jadi Sudah jelas Bahkan Aristoteles yang jauh Sejauh lebih awal dari Darwin Pun juga sudah Pernah membahas tentang Teori evolusi Dalam konteks ini Salah satu penjelasan Mungkin kenapa Darwin itu bisa mendapatkan Pengaruh yang luar biasa Di dunia evolusi Karena mungkin Karena kakinya sendiri Juga seorang ilmuwan Kakaknya Darwin Saya lupa namanya Maksudnya sama-sama Darwin pastinya Jadi kakinya juga Merupakan ilmuwan Yang sudah mumpuni Di bidang evolusi Buktinya kakinya Sudah bisa mencetuskan Teori yang tadi Bahwasannya Makhluk hidup itu Tidak berubah Nanti akan saya jelaskan Di mata kuliah evolusi Kalau teman-teman Nanti ketemu lagi dengan saya Di semester 5 Jadi hal ini Membuktikan bahwa Teori evolusi Dan teori evolusi Darwin Itu merupakan Hal yang berbeda Teori evolusi itu Lebih luas jangkauannya Banyak ilmuwan di dalam sana Banyak teori di dalam sana Dan salah satu di antara mereka Asalah teori evolusi Darwin Di dalam payung teori evolusi Ada ilmuwan yang setuju dengan teori evolusi Darwin Tapi juga tidak sedikit ilmuwan yang tidak setuju dengan teori evolusi Darwin Jadi kalau kita ngomong teori evolusi Bia lebih luas Kalau teori evolusi Darwin Lebih spesifik Seperti itu Melihatnya saya tak minum dulunya Dari sekian banyak teori evolusi yang beredar Di dunia ini Secara umum Teori evolusi itu bisa dibagi menjadi tiga bagian Untuk ini untuk lebih memudahkan Yang pertama adalah teori evolusi mutlak Yang kedua Jadi ini yang dianus oleh Para ilmuwan-ilmuwan Yang merumuskan tentang Polifera Polenterata Dan juga seterusnya dan seterusnya Kemudian yang kedua Teori yang merevisi teori evolusi mutlak Yaitu yang disebut sebagai teori revisi evolusi mutlak Yang ketiga Yang menurut saya ini yang paling make sense Yang paling masuk akal Bagi kita, umat muslim Maka teorinya adalah teori evolusi yang terbatas Apa itu teori evolusi terbatas? Mari kita bahas satu persatu Setelah ini Di Teori evolusi mutlak Menyatakan Bahwasannya Makhluk di dunia ini Dalam semesta ini Itu terbagi menjadi enam tingkatan Yang pertama Adalah benda tak hidup Yang mana mereka meyakini bahwa Benda tak hidup ini Lama-lama akan berevolusi Sehingga menjadi protista Termasuk protozoa berarti Atau Terus berevolusi menjadi monera Semacam bakterian-bakterian Jadi lama-lama Bisa jadi jutaan tahun kemudian Bisa jadi ratusan tahun Juta tahun kemudian Atau bahkan miliaran tahun kemudian Benda tak hidup Bisa berubah menjadi protista Ataupun monera Inilah lagi-lagi yang diyakini Oleh teori evolusi mutlak Dan hal berikutnya juga sama Setelah sekian satu tahun yang berikutnya Atau bahkan jutaan tahun Atau bahkan miliaran tahun berikutnya Protista Atau yang dulunya protista Itu bisa berevolusi menjadi tumbuhan Hal yang sama juga terjadi berikutnya Tumbuhan diakini setelah bermiliar-miliar tahun Bisa berevolusi menjadi binatang Dan binatang pun berevolusi menjadi manusia Dan manusia berevolusi menjadi manusia Sebagai mana kita saat ini Lagi-lagi ini merupakan keyakinan Yang dianud oleh mereka ilmuwan Yang mendukung teori evolusi mutlak Kemudian teori ini dianggap Oh teori ini sangat sulit untuk bisa dibuktikan Ataupun kalau kita cari buktinya Bukti yang ada itu tidak bisa menjawab Secara sangat akurat Sangat kuat Sangat meyakinkan Sehingga beberapa ilmuwan yang lain Mulai mengembangkan teori evolusi baru Yang merupakan modifikasi Atau revisi daripada teori ini Dinamain dengan teori revisi evolusi mutlak Hampir sama juga Ada enam tingkatan Yaitu bendata hidup Protista Tumbuhan Binatang Pramanusia dan manusia Hanya saja bedanya disini Di antara setiap peralihan Itu ada masa peralihan Dan di masa peralihan itu Ada organisme peralihan Contohnya misalkan seperti ini Bendata hidup Itu diakini setelah beberapa miliar tahun kemudian Itu mereka berevolusi menjadi protista atau monera Tapi tidak langsung menjadi protista Tidak langsung menjadi monera Ada organisme peralihan Jadi ada makhluk peralihan Yang menjadi perantara Antara bendata hidup menjadi protista Inilah yang diakini oleh Dari revisi evolusi mutlak Kok bisa sih seperti ini pak Kok bisa sih semacam ini bagaimana ceritanya Ya jadi teman-teman juga harus paham Bagaimana cara kerjanya Para ilmuwan di bidang evolusi Kan kita tahu Bapak ilmuwan Baik Jadi beda dengan dinosaurus Kalau dinosaurus itu bedanya adalah Dia dulu ada Kemudian punah Maka sekarang pun tidak ada Jadi perubahannya Semata-mata hanya karena dia punah Tapi Kalau misalkan gajah Harimau Itu diakini sejak dulu sudah ada Kemudian bertambah sehingga sekarang Sampai sekarang Masih tetap ada Meskipun mereka permutasi-permutasi Tapi tetap mereka masih Dianggap sebagai harimau Jadi perubahan itu Sifatnya bersifat horizontal Jadi menyamping Tidak sampai vertikal Jadi tidak ada ceritanya Protista Permutasi Kemudian dia berubah menjadi tumbuhan Itu tidak ada Kalaupun ada perpindahan Itu Perpindahan itu semata-mata Karena adanya perubahan Sistem spesifikasi Sebagaimana dulu Dulu protista ini dianggap sebagai binatang Tapi sekarang protista itu dianggap sebagai Protista sendiri Binatang sendiri Jadi itu saja perbedaannya Tapi kalau untuk perbedaan tadi Yang terkait Terkait perubahan Vertikal tadi Itu tidak diakui oleh Penganut teori Urti yang terbatas Oleh karena itu tadi Saya sampaikan bahwa Di antara tiga teori ini tadi Yang kita bahas tadi Maka teori inilah yang paling Make sense Dibandingkan teori yang lain Jadi silahkan teman-teman Mau lebih condong ke yang mana Tidak percaya Tiga-tiganya pun juga Tidak masalah Karena ini hanya teori Di bidang keilmuan Lantas Sekarang sudah setengah Delapan Kita masih punya waktu setengah jam Kita izin dulu untuk meminum Untuk mempelajari tentang evolusi Ya itu Kita mungkin akan sering bertemu Dengan apa yang disebut sebagai Keladogram Ataupun juga Filogenetik Tree Ataupun Filogenetik Seperti yang teman-teman Dihat disini Ini merupakan tampilan Dari keladogram Jadi keladogram ini Menampilkan ada garis-garis Garis-garis-garis itu Nanti ada Berujung pada Kelit-kelit tertentu Keladen tertentu Atau pada Organisme tertentu Jadi ini merupakan Contoh Dan nanti juga Saya tunjukkan Perbedaan antara keladogram Dengan Filogenetik Tree Yang mana seringkali Akan kita temui Ketika kita sedang belajar Tentang teori evolusi Nah Ini adalah tampilan Tampilan daripada keladogram Ini adalah keladogram Jadi keladogram Seperti ini Dan Filogenetik Seperti ini Jadi kalau Kalau keladogram itu Hanya Hanya menggambarkan Terkait hubungan Antara Organisme tertentu Dengan Ancestornya Dengan Nenek Menangnya Tapi dia tidak menjelaskan Apakah Atau manakah Di antara Organisme Kologratme ini Yang muncul Terlebih dahulu Di dunia ini Berdasarkan teori Evolusi Yang diakini Tapi kalau Filogenetik Istri Itu sudah menjelaskan Tahunnya Perode waktunya Sebagai contoh disini Teman-teman Di bawah sini Dianggap sebagai Common Ancestor Atau nenek Moe yang universal Di semua manusia hidup Lagi-lagi Ini adalah teori evolusi Yang diandung Yang diandung oleh Tadi Pengandung teori-teori Yang Evolusi yang mutlak Dan teori evolusi Yang Revisi evolusi mutlak Maka Maka Kalau kita ikuti Cara berpikir mereka Dengan menggunakan Tidak-tidak Maka berarti Mana yang muncul Terlebih dahulu Di antara Semua golongan Makhluk hidup Yang ada di sini Maka kalau kita lihat Dari garis ini Ini adalah Ancestornya Kemudian kita lihat Ada perjabangan Pertama kali Maka perjabangan ini Menandakan bahwa Inilah Spesies peta Yang muncul Di perjabangan Yang lebih Disuruh Mencari Manakah Di antara Spesies ini Yang Organisme ini Yang muncul Terlebih dahulu Maka jawabannya adalah Piro Dictikum Karena memang Dia jaraknya Lebih dekat Daripada Ancestor Yang utama Bandingkan dengan ini Sangat jauh Sangat jauh Sangat jauh Apalagi ini Sangat jauh Kemudian Yang muncul Berikutnya Apakah 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 Halophiles Ataukah Siliates Maka dengan Melihat Kemunculan Percabangannya Maka Percabangan Halophiles Itu relatif Lebih dekat Menuju Common Ancestor Dibandingkan Siliates Jadi itulah Menunjukkan Kalau kita Membaca Grafik ini Diagram ini Kita tidak Dikasih informasi Bahwasannya Di antara Spesies-spesies ini Manakah Yang memiliki Jarak Evolusional Yang lebih Dekat Dibandingkan Yang lainnya Jadi seperti itu Ini perbedaan Klodogram Dengan Velogenetic 3 Ini Insya Allah Nanti akan kita bahas Bedanya apa Bedanya adalah Sama-sama Keduanya Mempelajari tentang Hubungan Dan juga Karakteristik Dari Organisme Yang berbeda Jadi Evolusi Dan Velogeni Mempelajari Tentang Hubungan Maupun Karakteristik Dari Organisme Yang berbeda Evolusi Menjelaskan Tentang Bagaimana Organisme Tertentu Itu Bergembang Kemudian Terseleksi Selama Perbedaan Tertentu Dengan Velogeni Menjelaskan Tentang Sejarah Perkembangan Dari sebuah Organisme Jadi Menjelaskan Tentang Hal yang Berbeda Di antara Keduanya Tapi Nanti akan Kita bahas Di Materi Evolusi Di Semester Kelima Jadi Ini hanya Awalan Saja Sambil Kita isi Setengah Jam Terakhir Kita Mungkin Kurang 20 Menit Maka Mari kita Isi Dengan Protista Yang mana Protista Ini Sempat Dulu Dianggap Sebagai Makhluk Hidup Dari Golongan Animalia Jadi Dulu Sempat Dianggap Sebagai Hewan Jadi Di saat Itu Kalau Teman-teman Belajar Zoologi Invertebrata Maka Teman-teman Masih Akan Mempelajari Protista Sebagai Bagian Dari Zoologi Invertebrata Saya Tampilkan Saat Ini Zoologi Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Sistematika Atau Sistem Pengelompokan Hewan Itu Sangat Dinamis Sebagaimana Teori Evolusi Ataupun Ilmu Biologi Yang Lainnya Semua Ilmu Pengetahuan Itu Sangat Dinamis Sangat Tergantung Pada Buktinya Apakah Ada Bukti Baru Ditemukan Atau Tidak Atau Adakah Temuan Baru Atau Tidak Jadi Semua Itu Sangat Bisa Mempengaruhi Kelangsungan Atau Keabadian Atau Ketetapan Daripada Teori Yang Kita Ajukan Oleh Karena Itu Yang Dulunya Ilmuwan Meyakini Bahwa Protista Masuk Golongan Animalia Tapi Saat Ini Harus Legawa Bahwa Ilmuwan Yang Lebih Kuat Lebih Banyak Misalkan Meyakini Bahwa Protista Masuk Golongan Tersendiri Kingdom Tersendiri Kingdom Protista Bukan Lagi Film Protista Yang Masuk Berada Di bawah Naungan Naungan Hewan Inverter Berata Jadi Itulah Bedanya Ilmu Terdahulu Dengan Ilmu Yang Sekarang Semakin Kesini Ilmu Semakin Luas Teknologi Semakin Canggih Tidak Eran Semakin Sering Temuan Itu Dipublikasikan Yang Dulu Mungkin Setahun Sekali Mungkin Ada Satu Ilmu Mempublikasikan Sekarang Satu Orang Sudah Bisa Mempublikasikan Temuannya Lebih Dari Satu Kali Pertahun Jadi Teknologi Sangat Membantu Proses Keilmuan Kita Pada Zaman Ini Mungkin Teman-teman Untuk Menjelaskan Yang saya Masukkan Barusan Maka Teman-teman Harus Ingat Bahwa Kita Sempat Meyakini Bahwa Kingdom Makhluk Hidup Itu Ada Dua Yaitu Animalia Dan juga Kingdom Tumbuhan Dan Kingdom Hewan Kita Sempat Mengalami Itu Di zaman Itu Sistem Klasifikasi Ini Paling Baik Paling Relevan Paling Makes sense Karena pada saat itu Buktinya Mendukung Kemudian Teknologinya Mendukung Untuk Seseorang Ilmuwan Mengatakan Bahwa Memang Ada Dua Kingdom Yaitu Plantai Dan Animalia Seiring Banyak Waktu Teknologi Semakin Canggih Ilmuwan Semakin Banyak Jumlahnya Semakin Sering Ada Diskusi Antara Ilmuwan Semakin Banyak Internet Komputer Dan Sehingga Sempat Muncul Sempat Diyakini Bahwa Sistem Makhluk Hidup Kingdom Atau Sistem Taksonomi Makhluk Hidup Itu Ada Tiga Kingdom Yaitu Ada Monera Ada Plantai Ada Animalia Jadi Ada Monera Semacam Jadi Dari Kolongan-kolongan Semacam Bakteri-bakterian Kemudian Berkembang Terus Berkembang Lagi Sehingga Muncul Sistem Peklasifikasian Takson Menjadi Empat Kingdom Yaitu Disini Ada Monera Dan Muncul Kelompok Baru Kingdom Pungi Dan Muncul Kingdom Plantai Yang Masih Tadi Dari Awal Konsisten Kingdom Animalia Sehingga Konsisten Di Tahapan Ini Hanya Bertambah Kingdom Fungi Kemudian Berkembang Lagi Sampai Sekarang Yaitu Sistem Lima Kingdom Dimana Sistem Ini Sudah Memisahkan Protista Dari Animalia Jadi Protista Sudah Terpisah Bukan Lagi Menjadi Pembahasan Zoologi Invertebrata Tapi Sudah Masuk Pembahasan Khusus Membahas Protista Jadi Disini Ada Monera Protista Fungi Pantai Dan Animalia Dan Yang Terbaru Yaitu Sistem Pengelompokan Menjadi Inang Kingdom Disini Ada Tambahan Baru Yaitu Virus Meskipun Sampai Saat Ini Banyak Terjadi Perdebatan Karena Virus Itu Banyak Diantara Virus Itu Yang Tidak Bisa Hidup Kecuali Dia Hidup Menumpang Di Tubuh Induk Atau Inang Jadi Virus Itu Dianggap Bukan Makhluk Hidup Karena Dia Tidak Bisa Hidup Sendiri Dia Hanya Bisa Hidup Kalau Dia Menumpang Pada Inang Oleh Karena Itu Masih Banyak Ilmuwan Saat Ini Yang Meyakini Bahwa Kingdom Makhluk Hidup Hanya Ada Lima Virus Bukan Makhluk Hidup Tadi Bagi Mereka Mereka Yang Meyakini Bahwa Virus Itu Merupakan Makhluk Hidup Maka Mereka Memasukkan Virus Sebagai Kingdom Tersendiri Hingga Secara Total Ada Enam Kingdom Yang Ada Atau Yang Diakui Di Kalangan Ilmuwan Hingga Saat Ini Jadi Dua Yang Terakhir Ini Relatif Masih Kewat Hingga Saat Ini Yang Belakangan Yang Dua Tiga Dan Empat Ini Sudah Ditinggalkan Meskipun Lagi-lagi Kita Tidak Menutup Mata Pasti Ada Ilmuwan Yang Masih Menganut Keyakinan Terhadap Sistem Dua Kingdom Tiga Kingdom Maupun Sistem Empat Kingdom Jadi Seperti Itu Itulah Science Itulah Ilmu Jadi Ilmu Itu Sangat Tergantung Pada Keyakinannya Ilmuwan Karena Keyakinan Ilmuwan Akan Didukung Oleh Bukti Bukti Yang Dia Temukan Dan 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 Apa itu Protista Protista Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Proto Yang mana Proto Berarti Yang Pertama Karena Dianggap Tadi Dari Benda Yang Tidak Mati Berevolusi Menjadi Yang Pertama Diberi Nama Protista Jadi Dianggap Sebagai Hewan Yang Pertama Dan Hewan Golongan Protista Ini Mayoritas Adalah Bersifat Uniseler Atau Bersel Tunggal Dan Juga Eukaryotik Atau Nukleus Jadi Bagian Tubuh Selnya Itu Sudah Ada Pembagian Jelas Antara Suto Plasma Dengan Nukleus Nukleus Sehingga Terus Pake Eukaryotik Kalau Di Definisinya Protista Melupakan Organ Kelompok Organisme Eukaryotik Yaitu Yang Sudah Memiliki Inti Sel Yang Sangat Beragam Yang Tidak Termasuk Dalam Gelangan Tumbuhan Hewan Dan Fungi Jadi Protista Meskipun Memiliki Sebagian Sifat Fungi Memiliki Sebagian Sifat Tumbuhan Memiliki Sifat Sebagian Sifat Hewan Tapi Pada Akhirnya Protista Ini Dipisahkan Dari Golongan Tumbuhan Dari Golongan Hewan Dan Menjelaskan 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 Yeri 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 Seluler Protozoa Cendawan Lendir Slime Mould Dan Juga Banyak Organisme Air Lainnya Yang Jumlahnya Sangat Beragam Dan Juga Memiliki Sifat Sangat Bervariasi Jadi Lagi-lagi Protista Memang Karena Bia ukurannya Kecil Dianggap Sebagai Hewan Hewan Yang Pertama Kali Muncul Dari Di Dalam Tinjauan Evolusioner Maka Hewan Ini Dianggap Sebagai Hewan Yang Paling Sederhana Strukturnya Oleh karena Itu Ditempatkan Di Tangga Tadi Tingkatan Yang Nomor Dua Setelah Yang Paling Bawah Tingkatan Pertama Benda Mati Kemudian Masuk Ke Tahapan Berikutnya Berisi Protista Dan Monera Protista Dapat Hidup Di Berbagai Lingkungan Termasuk Air Tawar Air Laut Dara Dan Sebagainya Ini Juga Merupakan Alun Teman Teman Ini Men Challenge Mengapa Di Milyaran Tahun Yang Lalu Tidak Atau Belum Ditemukan Fosil Makhluk Hidup Lain Hanya Ditemukan Fosil Dari Protista Mengapa Bisa Jadi Karena Protista Itu Memang Tinggal Di Banyak Tempat Dia Bisa Hidup Di Air Tawar Air Laut Darat Dan Sebagainya Jadi Relatif Kosmopolit Dia Bisa Tinggal Dimana Mana Sehingga Kalau Dia tinggal Dimana Dan Dan Dia Mati Di Tempat Itu Dan Beberapa Diantara Mereka Jasad Dihancurkan Di Urai Tapi Pasti Ada Beberapa Yang Diawetkan Jadi Tiba Tiba Menjadi Fosil Maka Fosil Ini Kalau Ditemukan Tidak Heran Bisa Ditemukan Dengan Mudah Karena Jumlahnya Dan Tersebarannya Pun Sangat Luas Di Seluruh Permukaan Dunia Bandingkan Dengan Manusia Kira Kira Ada Nggak Manusia Yang Bisa Ditemukan Di Laut Jarang Ada Mungkin Tapi Sangat Jarang Sekali Karena Kebanyakan Manusia Meninggalnya Adalah Dikubur Di Daratan Yang Kemudian Mereka Nanti Mungkin Ada Yang Awet Jasad Ada Yang Jasad Hilang Sudah Di Urai Sehingga Peluang Ditemukannya Fosil Manusia Perubah Dengan Fosil Protista Kira Kira Mereka Banyak Maka Peluangnya Menemukan Sekarang Meyakini Bahwa Bisa Jadi Protista Ini Merupakan Makhluk Hidup Yang Pertama Kali Muncul Ya Karena Mereka Tersebar Sehingga Ketika Perek Lembuan Sampling Di Banyak Tempat Sangat Menemukan Fosil Fosil Dari Protista Maupun Fosil Monera Atau Bakteri Jadi Seperti Itu Karena Kita Tahu Bakteri Dan Protista Fosil Protoso Tempat Tinggal Sangat Beranekar Sangat Sekarang Tentanya Tinggal Siapa Yang Mau Menggali Ya Karena Untuk Menggali Pasti Juga Butuh Biaya Yang Luar Biasa Besar Jadi Itu Kalau Itu Pemikiran Saya Pribadi Selaku Manusia Yang Mempelajari Teori Evolusi Kok Bisa Ada Teori Yang Tadi Mengatakan Teori Evolusi Mutlak Bahwa Awalnya Tulu Ada Benda Tidak Hidup Saja Benda Mati Kemudian Lama Lama Salah Satu Contoh Daripada Protista Adalah Protozoa Kita Tau Protozoa Merupakan Hewan Bersel Tunggal Agak Sulit Nyebutnya Kalau Dia Masuk Golongan Animalia Maka Kita Sebut Hewan Dulu Saya Ketika S1 Kuliah S1 Saya Masih Diajarkan Untuk Menyebut Protozoa Sebagai Hewan Protozoa Masih Masuk Kingdom Animalia Jadi Dia Hewan Bersel Tunggal Tapi Kalau Sekarang Ini Kita Mempercaya Bahwa Protozoa Itu Merupakan Anggota Dari Protista Dan Protista Itu Merupakan Kingdom Sendiri Maka Saya Belum Ketemu Kita Nyebut Apa Yang Maka Sebutannya Protozoa Atau Organisme Bersel Tunggal Dan Protozoa Ini Merupakan Sekelompok Salah Satu Kelompok Dari Bagian Protista Jadi Protista Kingdom Dan Protista Itu Ada Di Bawah Yang Mana Protozoa Ini Merupakan Organisme Unicellular Yang Secara Umum Bergerak Dengan Menggunakan Bantuan Flagela Contohnya Seperti Euglena Viridis Silia Paramecium Pseudopodia Kaki Palsu Atau Kaki Semu Yang Kita Lihat Pada Kasus Amoeba Jadi Protozoa Itu Merupakan Kelompok Organisme Bersel Tunggal Yang Biasanya Bergerak Dengan Bantuan Plagella Silia Ataupun Pseudopodia Protozoa Merupakan Organisme Heterotroph Berarti Mereka Mendapatkan Nutrisi Dengan Cara Memangsa Organisme Lain Atau Partikel Organik Yang Mereka Konsumsi Jadi Hal Ini Membuat Mereka Menjadi Pemangsa Mikroskopis Yang Mengkonsumsi Bakteri Alga Dan Organisme Lain Untuk Memenuhi Kehidupan Mereka Karena Mereka Tidak Bisa Berputus Sintesis Meskipun Nanti Ada Seperti Euglenoviridis Ada Yang Memiliki Klorofil Dan Bisa Berputus Sintesis Tapi Sebagian Besar Mayoritas Dari Protozoa Merupakan Organisme Heterotroph Yaitu Organisme Yang Mencari Makan Dengan Cara Memangsa Organisme Selain Ataupun Memangsa Partikel Organik Yang Mereka Temui Jadi Lingkuan Sekitar Mereka Jadi Contohnya Lagi Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Contohnya Protozoa Amuba Yaitu Yang Bergerak Menggunakan Pseudopodia Atau Kaki Semu Ada Paramesium Yang Bergerak Menggunakan Silia Atau Bulu Getar Teripanusoma Yang Bergerak Menggunakan Flagela Teripanusoma Ini Contoh Yang Sudah Sangat Familiar Kita Dengar Ada Beberapa Cara Makan Yang Dimiliki Yang Ditunjukkan Oleh Protozoa Misalnya Contohnya Amuba Jadi Amuba Ini Memakan Dengan Bantuan Flagelata Jadi Apa Namanya Amuba Ini Ketika Hendak Mengkonsumsi Hewan Lain Maka Dia Akan Melingkupi Atau Mengelilingi Bagian Tubuh Target Dengan Pseudopodia Jadi Pseudopodia Ini Tidak Hanya Semata Berfungsi Untuk Berjalan Tapi Juga Berfungsi Untuk Membantu Mendapatkan Makanan Bagi Amuba Kemudian Ada juga Namanya Leidopsis Yaitu Flagelata Yang Tinggal Di Ususnya Termit Yang Kemudian Dia Membentuk Memiliki Pseudopodia Dan Dia Memakan Woodchips Atau Kayu-kayuan Jadi Ini Merupakan Merupakan Hewan Protozoa Yang Dia Juga Sama Bergeraknya Menggunakan Pseudopodia Kemudian Ada Protozoa Lain Yaitu Didinium Yang Dia Merupakan Jadi Golongan Siliata Yaitu Golongan Hewan Protozoa Yang Berbulu Getar Yang 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 Dia Saya Lupa Ini Terkait Penjelasannya Jadi Kita Skip Dulu Jadi Nanti Saya Berikan Informasi Yang Lebih Lanjut Terkait Ini Dari Kemudian Berikutnya Adalah Podofira Podofria Yaitu Silioporan Juga Dia Merupakan Hewan Yang Berjalia Juga Jadi Hewan Ini Memiliki Tentakel Yang Tentakel Ini Akan Mengikat Atau Akan Menancap Akan Menempel Pada Targetnya Sehingga Seperti Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Dia Menempelkan Menempelkan Tentakel Untuk Menangkap Mungkin Ini Peremisium Jadi Peremisium Kemudian Dia Akan Mengkonsumsi Sitoplasma Daripada Induk Induknya Jadi Dia Akan Menyerap Komponen Komponen Daripada Pakanya Tertarganya Ini Untuk Dimasukkan Dalam Tubuhnya Dia Jadi Ini Cara Dia Mengkonsumsi Targetnya Jadi Dia Termasuk Golongan Saktorian Silioporan Atau Hewan-hewan Bersilia Yang Dia Memiliki Kemudian Untuk Menyerap Yaitu Menyerap Nutrisi Daripada Targetnya Kemudian Yang berikutnya Adalah Kodonosiga Yang mana Kodonosiga Berarti Dia merupakan Protozoa Yang dia Sifatnya Sesil Berarti Dia menempel Di substrat Berarti Dia tidak Bergerak-gerak Yang mana Dia Bergerak Dengan Dia itu Memiliki Mikrofili Yang mana Dia itu Akan Berfungsi Untuk Menggoyang-goyangkan Cairan Di sekitarnya Perairan Untuk Mengarahkan Makanan Untuk Menuju Kebagian Dia Jadi Dia itu Seperti Punya Flagela Yang Flagelanya Itu Akan Bergerak-gerak Untuk Mengarahkan Makanan Yang ada Di sekitar Dia Untuk Datang Dan Untuk Masukkan Ke Tubuh Jadi Ini Merupakan Beberapa Contoh Beberapa Contoh Daripada Protosoa Dengan Pola Makan Yang Berbeda-beda Di antara Mereka Jadi Tidak Semuanya Menggunakan Metode Yang Dipakai Oleh Amobal Seperti Ini Tapi Ada Metode Yang Digunakan Oleh Lediopsis Ada Podofria Ada Kodonosiga Jadi Mereka Ini Merupakan Contoh-contoh Dari Golongan Protosoa Berdasarkan Cara Makan Mereka Sepertinya Teman-teman Kalau Ini Saya Baca Dari Definisinya Jadi Didinium Ini Hanya Mengkonsumsi Paramecium Jadi Dia Akan Memakan Paramecium Dengan Menggunakan Cytostom Atau Mulutnya Jadi Di bagian Anterior Yang Berada Di bagian Anteriornya Jadi Didinium Ini Punya Cytostom Atau Mulut Berada Di ujung Anterior Dia Yang Kemudian Biasanya Satu Paramecium Akan Dipakan Akan Dimakan Oleh Lebih Dari Satu Didinium Jadi Seperti Itu Jadi Seperti Ini Terlihat Ada Paramecium Yang Dia Menjadi Mangsa Dimangsa Oleh Didinium Jadi Didinium Memangsa Dengan Cara Menempelkan Cytostom Atau Mulutnya Dia Menempel Di Permukaan Tubuh Targetnya Untuk Kemudian Dia Makan Dan Biasanya Mereka Memakannya Secara Keroyokan Semacam Ini Jadi Tidak Satu Lawang Satu Tapi Satu Paramecium Dimakan Oleh Banyak Didinium Jadi Ini Menempelkan Cara Mereka Memakan Mangsa Jadi Untuk Materi Materi Kita Jadi Ini Terakhir Jadi Secara Tekniknya Semua Pola Makan Di Atas Baik Yang Amubah Tunjukkan Maupun Lediopsis Maupun Pudufria Maupun Ini Kodonosiga Maupun Bahkan Ini Didinium Semua Yang Mereka Lakukan Pola Makannya Adalah Fagocytosis Jadi Mereka Memasukkan Makanan Kedalam Tubuh Mereka Melalui Mekanisme Yang disebut Fagocytosis Jadi Makanannya Adalah Fagocytosis Pola Makannya Ya Ini adalah Materi Kita Terakhir Untuk Malam Hari Ini Maka Berarti Untuk Pertemuan Berikutnya Pertemuan Dengan Youtube Dan Dengan Kuis Maka Materinya Sampai Slet Ini Sampai Materi Hari Ini Kemudian Nanti Materi Yang Akan Teman Lihat Di Youtube Jadi Teman Teman Nanti Insyaallah Hari Jumat Tidak Ada Kuliah Lagi Maaf Di Kelas Sebagaimana Yang Seharusnya Kita Pertemu Di Kelas Karena Jatah Saya Sudah Habis Untuk Untuk Online Meskipun Kita Masih Bisa Online Terusnya Tapi Saya Lebih Suka Kalau Kita Pertemu Di Kelas Terakhir Sebelum Kita Tutup Bisa Ditanyakan Saya Tunggu Sambil Menunggu Lagi-lagi Saya Mengingatkan Bahwasannya Terkait Pratikum Lapang Mohon Nanti Dirapatkan Mas Mohamad Nanti Insya Allah Saya Tunggu Sampai Jumat Pekan Depan Kalau Memang Kita Pratikum Lapang Di Luar Kampus Maka Nanti Kita Harus Segera Membahas Detailnya Teknisnya Bagaimana Kemudian Kalau Memang Kita Pratikum Lapang Di Kampus Maka Insya Allah Akan Menjadi Lebih Mudah Jadi Saya Manut Cuman Saran Saya Karena Kalau Misalkan Kita Berbicara Tentang Hewan Hewan Invertebrate Kan Biasanya Hewan itu Meliputi Cacing Kemudian Serangga Antropoda Gastropoda Nanti Juga Ada Ada Namanya Banyak Di antara Mereka Yang masuk Kategori Hewan Laut Jadi Mungkin Opsinya Paling Bagus Di Laut Tapi Kalau Laut Kalau Kita Tunda Tunda Sampai Nanti Akhir Desember Yang Maka Mungkin Kita Akan Menjadi Lebih Kesulitan Jadi Saran Saya Memang Kalau Memang Kita Luar Kampus Misalkan Laut Maka Mohon Disegerakan Kita Segera Beratikum Lapan Supaya Apa Supaya Kita Mengendari Musim Hujan Jangan Sampai Ketika Kita Berangkat Untuk Beratikum Lapan Di Tempat Itu Selain Berbahaya Juga Kita Sulit Untuk Melambahkan Sampelnya Tapi Kalau Seandainya Kita Bisa Berangkat Lebih Cepat Lebih Awal Mungkin Setelah UTS Langsung Atau Sudah Dibahas Selama Satu Pekan Ini Apakah Kita Pratikum Lapan Di Luar Atau Kita Pratikum Lapan Di Dalam Kalau Bisa Memang Semua Mahasiswa Zoologia Pratikum Lapan Di Luar Mungkin Nanti Bisa Koordinasi Dengan Kelas Lain Karena Saya Kelas A B Dan C Jadi Kalau Memang Kita Keluar Sama -sama Kelas A B Dan C Dan Berharap Nanti Yang Mungkin Bisa Jadi Nanti Teman Teman Kalau Sudah Terbiasa Kita Tahu Bahwa Kemarin Menteri Kita Mengatakan Bahwa Bisa Jadi Nanti Skripsi Tidak Lagi Menjadi Hal Yang Wajib Kalau Teman Teman Nanti Terbiasa Pratikum Lapang Dan Membuat Laporan Dan Mempublikasikan Laporannya Maka Bisa Jadi Nanti Ketika Mau Lulus Semasa 7 Membuat Proyek Yang Sama Publikasi Tanpa Harus Skripsi Kalau D.U.In Sudah Mengikuti Anjuran Dari Menteri Pendidikan Kemarin Tapi Karena D.U.In Kan Nggak Ikut Menteri Pendidikan Mungkin Kita Nggak Tahu Jadi Kita Berdoa Semoga Kita Dibilihan Terbaik Apapun Itu Semoga Kita Bisa Lulus Tepat Waktu Jangan Sampai Melor Dari 8 Semester Kalau 7 Semester Lulus Baik Kalau Memang Tidak Ada Pertanyaan Maka Saya Akhiri Mari Kita Baca Doa Semoga Apa Yang Kita Pelajari Pada Malam Hari Ini Meskipun Insya Allah Banyak Yang Ngantuk Tidak Masalah Semoga Apa Yang Kita Pelajari Sedikit Bermanfaat Dan Perkah Karena Percuma Kita Belajar Ilmu Banyak Kalau Tidak Manfaat Kalau Tidak Perkah Mereka Hanya Akan Menjadi Hanya Akan Menjadi Apa Hanya Akan Menjadi Pemberat Kita Terkadang Amal Kita Ditimbang Di Hari Penimbangan Amal Baik Mari Kita Tutup Dan Baca Doa Sebagaimana Biasanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Rab 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 Nafana Bema Al-Lam Tana Rab Al-Limna Al-Lam Al-Lam Rab Fakr Naf Ahal Na Waq Rab Bate Lana Fy Diyinina Ma Ahal Al-Kudra Unsa Waz Ker Rab 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati